Halo sahabat PU semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang plumbing atau instalasi pipa dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut salah satunya ada di belakang saya ini, salah satu tim saya sedang melaksanakan pekerjaan instalasi kabel untuk pekerjaan pemasangan radar karena di belakang, di bawah saya ini, nanti adalah posisi untuk tandon air atau torren air disini kemudian radar akan kami tarik dari sana, kemudian nanti kita akan mulai bagi pekerjaan air baik yang masuk ke dalam teki air sampai yang ke dalam semua kamar mandi dan lain-lain nanti semuanya akan bermula dari sini, nanti tandon air akan kita naikkan disini ada beberapa yang mau saya jelaskan, ukuran pipa, kemudian pembagian untuk air kotor, air bersih, air panas, air dingin, dan lain-lain akan saya jelaskan setelah video opening ini ya, selamat menyaksikan ya semuanya, terima kasih Halo sahabat PU semuanya pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang pipa atau pekerjaan pelambing yang ada di depan saya ini adalah pipa PVC ya 3 inch untuk saluran air kotor kemudian ini adalah ukuran 3.4 inch ini untuk pipa air bersih dan satu lagi ini adalah yang ukuran 4 inch ini untuk saluran air kotor dari kloset ya ada satu jenis pipa lagi yang akan saya perkenalkan ini dia, ini adalah pipa conduit atau electrical conduit pipe pipa conduit ini juga berbahan dasar dari PVC yang berjenis high impact bisa dibanding dan ditekuk panjangnya 3 meter per batangnya di pasaran ya sedangkan pipa PVC dengan diameter setengah inch sampai 4 inch tadi di pasaran satu batangnya dengan panjang 4 meter kemudian ini adalah instalasi air bersih ya instalasi air bersih harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar dan efisien jika tidak direncanakan dengan baik misal terlalu banyak kelokan dan berjabang banyak itu distribusi air bersihnya akan terganggu pemipaan atau dalam bahasa inggris disebut plumbing merupakan sistem yang salah satu fungsinya untuk menyediakan kebutuhan air bersih namun kadang-kadang sistem ini tidak berjalan semestinya sehingga penyediaan air bersih yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah tangga menjadi terganggu oleh karenanya sistem instalasi air bersih harus direncanakan sejak awal dan dituangkan dalam bentuk gambar perencanaan instalasi bahan PVC merupakan terobosan inovatif yang hebat dan sangat menghemat konsumen selain itu PVC merupakan material yang tahan karat dan lebih mudah perawatan maupun perbaikannya jika terjadi kerusakan kemudian yang terlihat di atas ini adalah instalasi air kotor ya jadi keduanya merupakan pipa dengan diameter 3 inch yang satu merupakan air kotor dari floor drain dan yang satunya lagi air kotor dari kloset sekarang kita bergeser ke ruang tengah eits sebentar ini ada pipa dengan diameter setengah inch PVC AW nah pipa dengan diameter setengah inch ini adalah pipa yang paling banyak digunakan untuk instalasi air bersih ya sekarang kita bergeser pada ducting dari ruangan ini ya yang mana pada lantai dua dari ruangan ini banyak sekali ruangan-ruangan yang difungsikan sebagai area basah misal area wastafel, tempat wudu, kloset, dan kamar mandi sahabat PU semuanya berfokus pada instalasi pipanya saja ya karena ini kerjaan renovasi jadi ada pelat lantai dan balok lantai yang kurang sedap dipandang pada prinsipnya saya bagi menjadi dua bagian instalasi pipa air kotor ini yang pertama adalah air kotor dari kloset dan satunya lagi adalah air kotor dari floor drain atau air bekas atau air buangan dari kamar mandi ya saluran air kotor ini kami menggunakan pipa PVC kemudian dengan beberapa sambungan saya coba jelaskan tentang sambungan-sambungan yang ada pada pipa PVC ini ya yang pertama ada sambungan yang namanya soket soket adalah bentuk sambungan pipa yang lurus dan mempunyai diameter yang sama yang kedua ada yang namanya elbow ini yang paling populer nih pipa tersebut terbentuk menyerupai bentuk huruf L kemudian yang ketiga ada yang namanya t-stuck pipa tersebut berbentuk menyerupai huruf T kemudian ada reducer pipa tersebut berperan sebagai peredam untuk mengecilkan aliran di dalam saluran kemudian yang kelima ada yang namanya cross cross pipa tersebut digunakan untuk membagi saluran menjadi tiga arah yang sama rata kemudian yang terakhir ada yang namanya penutup atau doff ini adalah sambungan pipa yang tujuannya untuk menutup sambungan pipa kita bergeser ke bahasan lainnya ini adalah pengaplikasian dari pipa konduit pipa yang bertujuan untuk melindungi kabel yang tertanam pada dinding tembok cara pengaplikasian seperti ini ya nanti pipa ini akan tertanam yang tujuan gampangnya adalah supaya kalau ada renovasi dari kabel-kabel ini kita dalam mengganti kabel menarik ulurnya jadi gampang karena ada pipanya jadi kabel tidak menempel pada dinding pesteran seperti itu sekarang saya berada pada posisi lantai dua dan ini adalah instalasi air bersih yang sudah kita susun sedemikian rupa kemudian kita masuk pada area kamar mandi lantai dua ya jadi pada prinsipnya saluran air bersih itu instalasinya berada pada atas pelafon kemudian turun dan kita tanam pada dinding tembok seperti ini nah ini adalah air bersih untuk area shower nantinya seperti ini ada air dingin dan air panas nanti yang akan kita siapkan kemudian ini untuk jet washer dan ini ada instalasi pipa untuk kloset dan untuk floor drain kemudian ini untuk floor drain area shower dan ini ada selang ini adalah untuk water heater karena kami menggunakan pemanas air dengan menggunakan tabung gas seperti itu ya semua instalasi pipa yang sedang saya shoot ini nantinya akan tertutup oleh pelafonnya jadi kita susun pemipaan kemudian kabel-kabel terlebih dahulu yang nanti akan kita tutup rapih dengan pelafon masih tentang air bersih ini instalasi pipa untuk air bersih untuk distribusi air bersih dari tandon air menuju ke area-area yang akan kami aliri air bersih kemudian ini adalah pipa untuk instalasi air kotor dari kloset maupun dari floor drain dan nanti disini ini akan kita tutup menggunakan pasangan dinding bata yang kita istilahkan jika ada ruangan seperti ini adalah bernama shaft ya jadi khusus untuk ruangan pipa kemudian ini saya berada pada kamar mandi ruang servis jadi ini adalah kamar mandi sederhana dan ini lumayan bisa untuk menjelaskan secara lebih gampang ya jadi dalam sebuah kamar mandi paling tidak harus ada dua instalasi air kotor yang harus kita siapkan yaitu air kotor untuk kloset dan satunya untuk floor drain seperti ini dan nanti bukaan pintunya akan seperti ini jangan sampai kepentok ya merencanakan bukaan pintunya nanti tahu-tahu buka pintu kepentok sama kloset gimana coba yang sebelah kiri itu merupakan instalasi untuk air kotor dari kloset dan yang sebelah kanan adalah instalasi yang kita siapkan untuk air kotor floor drain sekarang kita masuk pada bahasan yang terakhir dari konten kali ini ya di depan itu adalah dudukan untuk tandon air yang sudah kami persiapkan itu merupakan penebalan dari bataringan kemudian kita plester aci ya dan ini terdapat juga instalasi-instalasi kelistrikan kemudian ada instalasi air bersih yang kami rencanakan untuk menyalurkan air menuju tandon air kemudian kita tampung dan kita distribusikan pada ruangan-ruangan di bawah yang membutuhkan air bersih misalnya kamar mandi dan lain-lain sementara untuk kelistrikan kami sedang memasang untuk instalasi radar otomatis untuk tandon air yang nantinya akan kami pasang ya ini adalah kabel yang kami gunakan nanti disini juga akan kita pasang untuk pompa air dorong yang ada di atas untuk menambah tekanan air menuju ruangan-ruangan yang membutuhkan air bersih di bawah ini jenis kabelnya ini spesial beda dari yang lain kita menggunakan kabel supreme seperti ini spesifikasinya seperti yang terlihat di kamera ya saya pikir demikian dulu untuk konten kali ini ditunggu pada konten-konten saya berikutnya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe serta bagikan video-video saya supaya bisa menginspirasi lebih banyak orang sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih sudah menonton selamat menikmati